Dari season ini, pemain-pemainnya CLS, kira-kira ekspektasinya buat CLS di season ini gimana? Season ini, munggun ya? Season ini sih harapannya play off ya? Ya, belajar dari season lalu yang lebih baiklah, one game at a time, dan harapannya bisa play off, amin. Terus, mau minta ada pesan buat orang-orang Surabaya buat datang sini. Wahai anda warga Surabaya, belilah tiket ini, jangan terlalu pelit ya. Mari kita tonton dan dukung basket dari Indonesia yang diwakil oleh CLS Knights. Indonesia yang kebetulan dari Surabaya. Sebenarnya dari mana pun kalian, ABL ini juga salah satu liga yang menarik ya. Jadi, wherever you are, yang bisa streaming-streaming, yang bisa nonton langsung, pasti beda banget. Atmosfernya dan lain-lain. Jadi, langsung aja datang ke Gorketa Jaya. Kebetulan, nanti juga akan ada sparing juga kalau bisa nonton. Kalau nggak, tanggal 24. Kalau nggak salah, ada pertandingan pertama di home. Make sure you guys are here. Jadi, kalau dilihat dari persiapannya sampai di saat ini, kira-kira ekspektasinya apa buat tim CLS Knight ini di season-nya? Ekspektasi kalau kita ikut kompetisi, seperti yang saya udah bilang-bilang ke semua wartawan juga, pasti pengen juara lah. Pengen jadi nomor satu. Tapi, tim nomor satu susah, kita tahu segitulah semua. Nggak ada step-stepnya. Ya, kita jalanin aja step-stepnya itu. Step pertama, hari ini, masuk di satu, nembaknya. Besok, kita masuk dua. Next day, kita masuk tiga. Nanti pada saat di akhirnya, I don't know, maybe kita masuk 20. Kayak begitu. Setelah itu, kita lihat persiapannya lagi. Entah kita masuk championship game atau nggak. At least you get better every day. Kan ada pemain world importnya, sekarang kita punya regulasi yang berbeda ya. Kalau dibandingin dari tahun lalu, dari season lalu, kira-kira dari kekuatan CLS Knight ini sendiri, improve? Atau improve? Karena tahun kemarin kita cuma punya dua, dikasih dua, regulasinya sekarang tiga. Kayak gitu. Tiga import, otomatis dengan, saya bisa bilang skill-nya sama-sama yang tahun kemarin. Cuma, kita punya kemestri yang lebih baik. Ya, begitu aja. Di semua sport, kemestri yang paling penting lah. Kalau you have a good chemistry, ya harapannya baik lah. Kayak begitu ininya, hasil akhirnya nanti. Sekarang, saya ngerasanya sendiri, personal saya, kemestrinya luar biasa, lebih baik daripada yang kemarin. Ya, hopefully season ini pasti akan lebih baik daripada yang kemarin. Ada pesan nggak, Coach, buat publik Surabaya, publik Indonesia untuk nonton CLS Knight? Ya, pasti ada lah. Kita juga dari, oke, masyarakat Surabaya atau demen yang senang basket di Surabaya atau di Indonesia, kalau punya waktu nonton home game-nya CLS Knight Indonesia di Gor Kertajaya. Karena, ya, ngeliat pertandingan bola basket yang lain daripada yang Liga Lokal. Kayak gitu. Liga Lokalnya tetap tonton, ini ada tontonan juga menarik. Saya bisa yakinin, lebih menarik daripada Liga Lokal. Terus, terakhir Coach. Ada pesan nggak, harapan buat dunia basket Indonesia terdepan? We gotta get better lah, kayak gitu. Maksudnya, jangan puas kemarin. Dan, oke, dapet lapan di Asia. Tidak. We can do better than that. Kayak begitu ini-nya. Lapan, ya, at least, kita bisa nanti di SEA Games lah yang paling deket. Ya, saya tahu bakal dapet untuk cowok, dapet emas susah. At least kita masuk final, lawan Filipin, kita compete hard gitu. Angkanya nggak, seratus lima puluh. Nggak kayak gitu. At least mungkin sekarang seratus lapan puluh lah gitu. Nanti next-nya lagi seratus sembilan puluh. Kayak begitu. Ya, no, butuh proses. Nah, itu dia. Kalau misalkan prosesnya yang kemarin udah beda lima puluh angka, nanti next SEA Games bedanya tujuh puluh angka itu backward malah. Ya, move forward terus lah. Kayak begitu. Jangan puas dengan embel-embel. Udah delapan Asia kemarin ikut Asian Games itu. Tiba-tiba nanti di SEA Games karena kita udah kayak nyantai kita delapan Asia. Pasti bakal gampang lah dapet untuk ngasuk final lagi. Tidak. Setiap negara di SEA Asia itu kayak. Sekarang competenya bener-bener gila-gilaan. Kayak gitu. Dan kalau kita nggak persiapan baik ya. Udah ketahuan apa sesuatu yang nggak disiapin dengan baik ya. Kayak begitu aja kayak gitu. Oke guys. Thank you. Good luck for this season. Ya. Thank you ya. Nonton jelas. Nonton jelas. Oke Brandon. Based on your preparation until this day. What is your expectation for this team in this season? I feel like we're gonna have a good ride this year. Make some noise in the ABL. Hopefully better than last year, you know. We have a great group of guys this year. Guys that like to work hard and compete. We have a great coaching staff. And I believe we're gonna make Indonesia proud man. And you know of course our goal is to get to the championship. So that's what we're training for. So hopefully you know we can make it happen. And we all know that you're new in this team right? Yes of course. And then what do you want to bring to this team? I want to bring lots of energy. I want to bring my competitive spirit. I want to bring winning. And I want to bring heart you know. I believe that you know you should never fear anyone but respect all you know. So I feel that it's gonna be a great year. I'm looking forward to it. And the last one. Do you have any message for all the basketball fans in Indonesia especially in Surabaya? Shout out to all the fans in Surabaya all around Indonesia. You guys are awesome. We can't do it without you. Wado loves you guys. Thank you very much for all the support. It's a blessing. Thank you. Thank you man. Thank you.